Mariupol adalah kota terbesar yang Rusia rebut sejak invasinya ke Ukraina 8 pekan lalu. Upaya untuk menguasai kota itu lebih lama dari perkiraan para militer. Kini Presiden Rusia Vladimir Putin mengeklaim bahwa telah memenangkan peperangan di kota Mariupol pada Kamis 21 April 2022. Dikutip dari Kompas.com, Putin mengatakan kota Mariupol berhasil direbut setelah dikepung selama hampir 2 bulan. Pada kesempatan itu, Putin juga menyampaikan ucapan selamat kepada pasukannya. Diberitakan sebelumnya, Putin memerintahkan militer Rusia untuk membatalkan rencana menyerbu pabrik Azovsal di kota Mariupol, Ukraina. Sebagai gantinya, Putin memerintahkan agar pabrik yang menjadi basis pejuang Ukraina tersebut terus diblokade secara tertutup. Soegu sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 2.000 pejuang Ukraina masih bersembunyi di pabrik besar tersebut. Namun Putin membuat keputusan untuk tidak menyerbu pabrik Azovsal dimotivasi oleh keinginan untuk melindungi nyawa tentara Rusia. Pejuang Ukraina yang tersisa di Azovsal pun diminta menyerah untuk meletakkan senjata. Pasukan Ukraina yang menyerah akan diperlakukan Rusia dengan hormat dan diberikan bantuan medis. Sementara itu, Ukraina menyebut upaya Putin untuk menghindari bentrokan terakhir itu adalah pengakuan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!